Hai semoga di rangkaian pertanyaan suami saya sempat memberikan syarat rujuk yaitu jika saya mau dipoligami tapi saya tidak setuju Hi Ho Hai Canglan langnya ternyata itu bukan murid saya ya Space ini bukan murid saya ya bukan berasaya ngak tipe-tipe gitu nggak ada murid saya itu kalau urusan poligami, pasti fair-fair di depan tuh, keren-keren lah pokoknya pasti, yang datang ke tempat saya tuh mesti sama istrinya, harmonis dan milih bareng, nyari bareng, nah itu udah komunitas saya udah begitu tapi kalau yang diam-diam itu yang saya perangi itu, betul itu ada seorang umahat begitu pula Pak Ustadz, kan saya gak ngerebut dia Pak Ustadz saya gak ngerebut laki orang loh, saya bukan pelakor, enak aja Pak Ustadz eh, mbak ini mau ya dinikahi diam-diam sama suami orang kata saya itu juga termasuk pelakor, kata dia, enggak Pak Ustadz, mau saya gak nyuruh dia menceraikan istri pertama kok berarti kan saya gak ngerebut, saya gak suruh dia ninggalkan istri pertama kok iya, memang dia tidak meninggalkan fisiknya tetapi hatinya yang sudah kau ambil, rusak kau ini pelakor juga lah kau kata dia, gak bisa Ustadz, wah kamu ngeyel ya, eh sudah akhirnya saya sama dia bersih tegang dalam WA itu di WA, gak ketemulah langsung, dewa aja tegang ya tak lama kemudian saya tanya gimana kabarmu dengan suamimu itu saya sudah cerai Pak Ustadz tuh kan, makanya cangkep mungkin ngomong hati-hati dulu ngeyel 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 sekarang cerai, ya kan itulah makanya kamu tuh harus manut toh sama saya nih kalau urusan poligami yang bagus pakai adab ya ujung-ujungnya akhirnya si wanita ini ya gitu deh sama saya melipir-melipir dia ini tadi belum selesai Tad apa yang harus saya lakukan kalau alasannya poligami tak bisa kenapa Pak Ustadz gak bisa Pak Ustadz bong sama istri pertama aja gak beres kok ya gak bisa dia alasannya begitu gak bisa itu paling alasan dia saja supaya gak pingin bersatu jadi laki-laki tadi pakai syarat poligami itu apa pilihan dia itu biasanya satu supaya istrinya mantep gak rujuk karena aslinya dia tuh gak pingin rujuk sehingga ngasih syarat yang berat karena aslinya hati dia gak pingin rujuk yang kedua karena dia tahu istrinya punya karakter yang gak disukai si laki-laki dengan syarat poligami dia bisa terhibur dengan adanya istri yang kedua jadi ada tempat pelarian yang pertama ribut langsung dia lari ke istri kedua menyelamatkan diri bersenang-senang berbahagia ini saya gak setuju kenapa Pak Ustadz karena poligami yang baik itu adalah prinsipnya engkau itu berniat untuk nyelesaikan masalah tanpa masalah prinsip yang kedua ya mirip pegadaian lah yang kedua apa prinsipnya jangan poligami sebelum kantor pertama kantor pusat sukses maka jangan buka kantor cabang bukalah kantor cabang kalau kantor pusat sudah sukses paham porai bagus anda cerdas sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.